Saat gas Citarum Harum terus berupaya menormalisasi daerah aliran sungai atau das Alhasil saat gas Citarum Harum berhasil mengangkat 5 ton sampah yang mencemari sungai Citarum di desa Citapen, Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat Seperti inilah tumpukan sampah yang berada di sungai Citarum tepatnya di desa Citapen, Kabupaten Bandung Barat Sedikitnya ada 5 ton sampah yang terbawa arus sungai Citarum Saat gas Citarum Harum Sektor 9 dibantu masyarakat setempat pun langsung melakukan upaya meskipun dengan menggunakan alat manual Menurut Komandan Sektor 9 Citarum Harum Kolonel Infantri Arief Prayitno, dalam menanggulangi sampah dibutuhkan peran seluruh lapisan Kolonel Infantri Arief Prayitno menyayangkan kelambanan pengadaan alat berat Kegitan hari ini salah satu bentuk kegiatan dari proyek Citarum Harum, bukan proyek ya, kegiatan Citarum Harum Kebetulan ada sampah yang bertumpuk di sektor 9 adalah produk dari buangan sampah dari sektor yang diatasnya Bertumpuk di sini, ditambah lagi sampah-sampah yang sisa dari sebagian di sektor 9 ini Nah kemudian sekarang hari ini kita melaksanakan bekerja sama-sama dengan masyarakat Besok kita akan didukung oleh alat berat untuk mengangkut sampah ini sampai bersih Pihak Satgas Citarum Harum menghimbau kepada masyarakat Agar tidak membuang sampah di sekitaran sungai agar program Citarum Harum yang diamanatkan Dari peraturan Presiden bisa terlaksana Algi Muhammad Gifari, Bandung TV